pas 2015-2016 itu pas pengurangan besar-besaran di online gas ya itu kayak istilahnya mungkin kalo boleh di-share disini ada istilahnya Jumat Keramat Jumat Keramat? Jumat Keramat jadi kayak dari sisi aku juga wah aku ada terlibat tapi sebenernya ini sebagian kecil dari sebuah lantai supply chain yang besar gitu itu yang aku setelah agak di luar industri nya jadi belajar juga wah agak rumit juga ya dan gak gampang gitu kayak Halo temen-temen semua sama datang kembali di ThinkPod nah di episode kali ini kami kedatangan tamu yaitu Pak Alphonse Pak Alphonse ini sudah berada di industri online gas sudah cukup lama ya dan biar hari ini menjadi narasumber kami ya mungkin bisa cerita sedikit Pak Alphonse tentang backgroundnya kuya mungkin sama pengalaman profesionalnya boleh sebelumnya terima kasih Tim Ting sama Sam udah diundang ke ThinkPod edisi ini jadi saya Alphonse backgroundnya sebenernya waktu kuliah dulu di teknik sipil tapi ada opportunity untuk masuk ke online gas jadi di online gas lumayan lama sekitar 9 tahun itu di upstream di service company kemudian waktu pandemi sebenernya saya jadi salah satu korban pandemi yang kena lay off tapi justru disitu jadi kenal Ting dan daftar juga untuk scholarshipnya Ting yang dulu lalu di 2021 aku mulai sedikit melebar sekarang lebih terkait ke konstruksi oil and gas sama petrochemical jadi lebih ke midstream sekarang lebih ke midstream tapi tetap di oil and gas juga iya masih banyak berkaitan sama oil and gas pak Alphonse ini salah satu dari best one kita ya temen-temen masuknya waktu itu tahun 2021 ya di di bulan Agustus pas masih TRA ya iya masih TRA tapi sekarang kita udah ganti jadi Ting oke nah mungkin saya mau nanya-nanya nih pak boleh waktu itu pas Pak Alphonse baru mulai lulus kuliah itu gimana sih itu tahun berapa waktu itu bisa tuh kepikiran oil and gas karena kan agak menceng sedikit ya dari sipil loh iya jadi waktu itu 2011 aku lulus dari teknik sipil di Jogja kuliahnya waktu itu memang cukup banyak opportunity dan mulai denger-dengar dari temen kampus kalau ada lagi banyak rekrutmen oil and gas gitu waktu itu sebenarnya lebih ke nothing tools aja gitu kenapa nggak coba gitu jadi coba apply ke beberapa company ada yang lokal ada yang internasional dan ya puji Tuhan keterima di salah satu service company itu untuk waktu itu langsung 2011 penempatan awal di Balikpapan di Balikpapan jadi ceritanya sih gitu jadi menurutku itu ya menarik apalagi baru fresh grade nggak nggak lowong lama ternyata keterima yaudah kita coba jalanin kita lanjutin aja di orange gas waktu itu 2011 kayaknya masih rame ya masih hype ya itu waktu itu kan soalnya kayak oil waktu itu masih tinggi juga ya harganya jadi semuanya kayak berbondong-bondong tuh iya oke boleh disebut nggak perusahaannya pokoknya service company salah satu yang terbesar yang warnanya biru warnanya biru oke jadi kita pasti tau sendiri kok gitu soalnya kompetitor bukanya warna biru juga ya? iya bukan iya yang dua terbesar bisa dibilang ada yang warna biru ada yang warna merah oh iya iya oke warna merah ini bukan sih yang waktu itu kecelakaan yang jadi documentary bukan ya? sebenernya ya disitu banyak ininya apa banyak service company yang terlibat gitu gitu gak cuma itu doang gak cuma itu doang gitu tapi ya kebetulan di 9 tahun itu aku ya pernah di dua-duanya gitu oh pernah di kedua service company itu jadi memang ya bertumbuh dan ya besarnya di kedua itu tapi memang lebih lamanya di yang biru gitu di yang biru dulu waktu di upstream tuh kerjanya gimana pak? itu kerjain apa aja? dan HR pekerjanya gimana sih? jadi dulu aku itu di upstream dekatnya ke bagian production oke jadi sederhananya adalah production stimulation jadi gimana caranya dari segmen ku kita ada teknologi-teknologi untuk menstimulasi sumur minyak itu biar produksinya meningkat produksinya meningkat? biar produksinya meningkat soalnya biasa produksi decline ya betul ya jadi kita ada teknologi mungkin kalau ada teman-teman yang pernah dengar namanya fracturing nah itu aku dulu di segmen itu jadi di segmen itu intinya kita gimana caranya menstimulasi sumur minyak maupun gas biar produksinya lebih optimal dan naik gitu dan lebih stabil oke lebih stabil ya dan pak Avon sih waktu itu turun terjun ke lapangan langsung ya? iya jadi memang karir pathnya awalnya sebagai field engineer dulu oke gimana tuh pak? itu bisa cerita lagi gak pak? itu lapangannya dimana waktu itu? boleh boleh jadi dulu tuh di Balikpapan awalnya kan oke itu juga salah satu yang menarik di service company itu waktu itu memang terbuka untuk beragam lulusan teknik gitu termasuk teknik sipil jadi aku coba dan memang setahun pertama bisa dibilang cukup berat karena adaptasi untuk mengenal teknologinya mengenal cara kerjanya dari sisi operation terutama ya di setahun pertama tapi di sisi lain kita juga di support dengan training sama kayak internal training gitu jadi dapat edukasi internal waktu itu kebetulan dapat ditaruh di Rusia itu untuk untuk belajar gitu oh trainingnya di Rusia? trainingnya di Rusia gitu jadi gak di Indonesia jadi di Indonesia kita ke lapangan belajar langsung di lapangan terus ada kurang lebih 2 bulan di Rusia di Siberia untuk belajar secara khusus lebih spesifik dan lebih fokus gitu dan itu juga semacam jadi penentuan nih kalau hasil trainingnya itu oke lanjut gitu jadi kayak ada tantangannya juga gitu ada tantangannya juga ya walaupun terbuka untuk banyak disiplin teknik tapi per segmen itu ada training dan tantangannya sendiri gitu jadi training itu harus lulus biar nanti begitu kembali ke distriknya gitu waktu kembali ke balik papan ya udah bisa udah bisa kerja gitu kasarnya gitu tapi pas Allah belum langsung terjun ya berarti ya training dulu langsung jadi kalau di kasarnya di online case tuh ada istilahnya topi hijau gitu green hat itu kayak pemula gitu jadi ya kita ke lapangan tuh untuk gak cuma observasi ya jadi selain observasi kita ya kerja juga tapi macam-macam bantu-bantu ya bisa dibilang banyak kerja fisiknya juga tapi ya kerja otaknya juga karena harus harus belajar apa yang dikerjain nih pipa-pipa apa yang dirapikan gitu khusus di segmenku ada juga aku perlu belajar bahan-bahan kimia apa yang dipakai untuk aku stimulasiin sumur minyak itu kayak gitu disitu sih yang ya aku rasa ya seru dan ya puji Tuhan renangannya kelewat gitu di tahun pertama itu bisa oke untuk untuk lanjut sebagai udah melepas status trainee lah kayak gitu itu setelah itu ya sebagai food engineer bisa ngelit atau gak bisa juga bisa supporting chief engineer yang ke lokasi gitu kayak gitu kurang lebih sih seperti itu jadi kerjaannya ada engineeringnya ada sisi operasinya juga udah ganti topi ya udah gak hijau lagi udah ya jadi kalau udah udah lulus udah putih gitu itu berarti udah oke lah untuk kerja kayak kasarnya kayak dilepas di field gitu ataupun ketemu klien kayak gitu berarti udah langsung habis itu udah ke lapangan kayak gitu seperti itu dari awal memang dari awal udah di lapangan terus tapi kan responsibility nya makin lama makin nambah makin lama makin nambah terus pas udah lepas topi hijau ya makin nambah terus gitu untuk ngelitim juga gitu di income nya juga pasti nambah dong ya penjuruhan ya jadi setara lah memang kalau mungkin orang banyak kenalnya ya wow pasti bagus segala macam ya di belakang itu memang ya demand nya cukup cukup tinggi gitu gajinya gede gajinya gede gajinya gede tapi ya tuntutan kerjanya gede juga tuntutannya juga gede gitu di onshore atau di offshore? kebetulan kalau pas lama di balik papan setahun pertama tuh banyakan di onshore gitu mungkin itu yang lebih welcome untuk topi hijau kan terus pelan-pelan juga dimulai ke offshore kayaknya sekitar tahun ke dua sampai tahun ke lima ke enam itu banyakan di offshore gitu jadi di lepas pantai ada kalau di balik papan itu ada yang namanya suam kayak di rawa-rawa gitu tapi ada juga yang bener-bener ke ininya apa offshore kayak laut yang lebih dalam oh oke 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 nah itu boleh disebut nggak? di blok mana? ya kalau blok sih dulu mahkam itu yang sering gitu terus ya pokoknya dulu kan tau lah ya company-company yang luar sebelum sekarang di alihkan ke yang nasional tapi ya ada juga yang yang kalau menurutku memorable ya yang di jangkrik itu karena yang di jangkrik itu apa salah satu project besar yang aku juga banyak ininya lah banyak belajarnya di situ nggak cuma dari sisi engineering dan operation tapi dari sisi company juga gitu banyak yang project yang dipakai untuk aku step up di company kayak gitu tahun berapa tuh waktu di jangkrik? itu kurang... kalau persiapannya sendiri sebenarnya dari 2014 oh dari sebelum jalan ya berarti ya? ya tapi aku mulai banyak karena kan kita kan di upstreamnya kan gitu tapi aku banyak involve dari 2015 sampai 2016 gitu jadi kurang lebih kalau projectnya sendiri yang berkaitan sama segmenku sekitar satu setengah tahun lah ya kalau aku boleh share itu satu setengah tahun ya itu di kapal sih offshore terus gitu di kapal? iya berarti dari bloknya belum produksi makanya udah di situ iya dari apa kan mungkin tahun-tahun sebelumnya udah ada eksplorasi segala macam terus pas kalau nggak salah akhir 2014 udah ada pilihan nih semuanya yang mana aja yang mau dikerjain, di stimulasi gitu akhirnya ya udah 2015 itu aku salah satu yang involve untuk dari segmenku untuk menyiapin kapalnya untuk menyiapin kapalnya untuk melakukan pekerjaan di jangkrik itu selama kurang lebih ya satu setengah tahun jadi kalau lapangan itu kan karena kan lapangannya kan luas kan konstruksi kan jadi emang harus nyari-nyari dulu ya berarti betul titik-titik mana yang kira-kira prospek nih untuk di ini jadi kayak begitu aku masuk di online guest juga aku ngerasa ya sebenernya online guest itu luas banget gitu nggak cuma segmenku aja karena banyak yang lain kan kayak tadi kan pas aku mau kayak ngerjain kerjaanku ya itu sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya udah ada yang eksplorasi udah ada yang duluan kan di situ udah ada yang duluan gitu udah ada yang ngebor untuk kayak sumur-sumur pilot untuk ngecek wah yang mana nih yang validasi kayak validasi ini oke nih emang potensial ada gasnya atau ada minyaknya kayak gitu jadi lama juga lama juga ada yang bilang ngebornya ada yang bilang ya ini saya nggak tahu benar-benar katanya ngebornya tuh nggak gitu lama tapi yang lama tuh nentuin titik mana yang harus di ini karena katanya kalau kali bisa mahal loh Skybor bisa puluhan juta kali ya iya iya dan kasarnya ya US dollar juga iya jadi nggak apa nggak semudah wah ini kita perlu ngecek langsung ngebor tuh nggak nggak juga itu memang banyak kepala yang terlibat banyak decision yang perlu diputusin gitu yang mana nih gitu itu memang perjalanan yang panjang sih gitu jadi kayak aku juga ngerasa wah ternyata luas banget gitu nggak cuma segmenku aja iya ada banyak juga iya ada banyak banget yang terlibat gitu iya sih tapi ini ngaruh jadi kalau tahu kan artinya kan buat nambah supaya lebih aman iya 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 kalau sekarang udah agak keluar dari industri nya kan aku juga oh makin ngerti ternyata dari sisi supply itu bener-bener hal yang rumit dan nggak nggak bisa nggak bisa cepat langsung-langsung dapat gitu dan nggak bisa semua tiba-tiba pengen pengen ada gitu apalagi kalau dikaitin sama kondisi sekarang di Eropa segala macem ya nggak apa dari satu negara di cut ya belum tentu negara lain bisa share juga bisa nonton langsung bisa gitu karena emang challenging banget panjang orang cuman tira-tira doang pake video aduh ya itu nggak bisa sih karena ya tetep kebutuhannya tetep tinggi demandnya tetep ada gitu nggak semua orang kayak ah udahlah yaudah oke nggak pake mobil nggak pake lampu atau mungkin sesederhana kerja nggak pake AC gitu ya susah juga lalu kan tetep pengen tetep pengen kenyamanan gitu tetep pengen kenyamanan gitu nah iya cuman doang pengennya nanti pake renewable padahal dibaring kadang yang kita jadi take it for granted kadang kita mungkin nikmatin ya BBR kan pakai aja nggak nyadar actually di upstream itu susah banget jadi challenging banget saya sepertinya nggak tau ya waktu itu saya lihat dijangkik untuk dia bisa tie-in ke ke badak aja itu kan challenging banget apa ya pipanya kan ya pipa-pipa yang apa bawah laut dan itu juga bener-bener segmen yang berbeda dan bisa dibilang headache dan expertise yang berbeda gitu mungkin dari sisi aku juga wah aku ada terlibat tapi sebenernya ini sebagian kecil dari sebuah lantai supply chain yang besar gitu itu yang aku setelah agak di luar industriya jadi belajar juga wah ya rumit juga ya dan nggak gampang gitu kayak kayak aku ngerjain mungkin 2015 gitu ya belum tentu 2016 langsung sampe gasnya di darah gitu kan nggak juga banyak gitu jadi ada industri lain kayak bikin floating facilities segala macem untuk processing segala macem gitu itu sih ternyata mungkin orang nggak ngeh kan ternyata di belakangnya ya cukup rumit gitu cukup rumit dan salah satu risknya juga karena capexnya kan gede kan ya itu yang kerasa banget sih di online gas itu Pak Amos ngomongnya kapal tapi kalau temen-temen lihat wah itu FU Jandrik ya itu bikinnya kan lumayan mahal setahu saya ya iya betul mungkin kalau aku dari spesifika segmenku sendiri gitu kan ada juga capex untuk alat-alat memompak bahan-bahan untuk simulasi itu gitu itu juga aku ngerasa sendiri itu kan bagian kecil dari baru bagian kecil aja pompa-pompaku ditaruh di kapal gitu sedangkan dari sisi operator atau mungkin dari sisi negara ya kayak itu tadi kan harus mikirin gimana nih pipa-pipanya gimana nih FPU-nya segala macam ya bener-bener perlu capital yang nggak kecil gitu nggak kecil bisa dibilang ujung-ujungnya ada politisnya juga gitu tapi sebenernya kan ya mungkin ngelihat kesini sekarang ya makin ngefti gitu ternyata memang masih dibutuhkan dan jadi apa ya ya semua orang perlu energi dan salah satu yang kita punya ya dari situ gitu disitu emang ya mungkin kalau kayak covid kan kayak 2020 kan emang demand drop ya emang merasa wah dengan renewable kayaknya bisa nih waktu udah balik demandnya ternyata aduh kalau yang terkait renewable atau SD itu aku juga sambil belajar juga ya karena berkaitan mungkin sama berkaitan sama investment tuh kayak jadi lebih paham second order effect gitu kan ada second ordernya gimana nih oke kita cut investment dan gas terus invest kesini gitu ternyata merembet kemana-mana gitu kayak sekarang kan dari apa yang terjadi di Eropa ya semoga bisa jadi pelajaran ya untuk di nasional pendekatannya gimana gitu mungkin kalau di Indonesia beberapa di area yang di luar Jawa gitu aku tahu memang ada proyek-proyek renewables yang bermanfaat gitu karena langsung dipakai dan belum ada PLN gitu sedangkan kalau kayak yang di Jawa yang udah ada PLN itu ternyata ya nggak semudah itu apa pembangkit yang baru ada gitu dari renewable oke boleh gitu tapi ternyata gridnya dari PLNnya gitu apa transmisi karena lossnya juga itu another challenge juga another challenge gitu bener-bener aku sempat apa ya yang kupakai belajar gitu kulihat di US juga kayak gitu kan ternyata challenge-nya nggak cuma ininya mungkin oke lah banyak yang diberitakan investment costnya udah rendah nih untuk pembangkit dari renewable tapi perlu dilihat juga ternyata apa namanya transmisinya itu gimana udah udah capable belum buat pembangkit-pembangkit baru ini belum lagi mau nggak mau kan tetap harus apa ya tetap harus menerima kalau dari renewable mostly ya mostly nggak nggak terlalu generalisir atau gimana tapi mostly perlu storage gitu storage juga itu another story lagi kadang-kadang mereka nggak kadang-kadang gitu another cost storage ya sekarang pengen semuanya kasarnya gitu pengen semuanya seba bersih atau gimana tapi buat storage itu sendiri baterai bahan-bahan mineral bahannya juga ada yang tampeng juga itu ya itu nggak nggak gampang gitu ekstraksi apa maksudnya aku juga mulai apa mulai lebih mengenal ternyata ekstraksi orange gas nggak semudah nggak semudah itu gitu belum lagi ternyata ekstraksi di tambang juga nggak nggak main-main tuh buat dari gali sampai jadi baterai sampai ada di rumah orang atau mungkin ada di HP kita mungkin sekarang ada di mobil gitu kan itu panjang banget jalannya nggak bisa ujuk-ujuk oke kita switch ke baterai gitu nggak sih gampang itu dan ke orang mereka kadang ngomong kan di renewable kita mengganti ya contoh misalnya di listrik ya itu kan yang lagi di gemba-gembur bisa diganti tapi yang kita mengganti itu adalah kapasitas yang yang reliable ya kadang kan kadang kan kita nggak bisa pungkiri kalau misalnya kita pakai wind atau solar tentu kan itu kan naik turun ya sedangkan listrik ini kan dipakai kita nyalain kamera kita nyalain cetekan harus langsung nyala dong nggak boleh nunggu ini gitu jadi itu challenge juga kalau kita pakai kayak oil and gas itu kan kita bisa naik turun produksinya kan lebih gampang biasanya itu juga apa aku juga pas ya kan pas pandemi kena lay off segala macem jadi belajar segala macem juga ya ujung-ujunya orang pengen pertama reliable dulu terus ya mungkin yang kedua affordable nya itu kan gitu jadi kayak mulai ngerti tuh kenapa apa ya walaupun Eropa yang menggaungkan ISJ banget yang paling gede lah yang paling maju bisa digunakan gitu loh ujung-ujunya kenapa jadi balik ke batubara ya kira-kira itu basic needs nya ternyata tetep perlu yang reliable nya ini masih masih jadi challenge buat kita lepas bener-bener lepas dari oil and gas itu ya bisa dibilang challenge banget sih challenge banget emang 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 susah saya rasa tapi ya ini karena Pak Alfon juga ada background di oil and gas di field-nya langsung iya bahkan di field-nya langsung jadi apakah ini karena ada pengalaman ini ngebantu Pak saat Bapak karena Bapak kan investor ya sekarang jadi ya sambil kerja tapi sekaligus menjadi investor apakah pengalaman di lapangannya actually ngebantu dalam analisa dalam berpikir menurut Pak Alfon gimana? kalau dari mungkin dari analisa dulu ya dari analisa jadi lebih kepake gitu ya karena kan aku juga lumayan lebih paham gimana sih tantangan-tantangan langsung di lapangan terkait ekstraksi itu sendiri gitu kan terus sekarang mulai bergeser lagi mulai paham nih gimana cara dari lapangan itu kan gak mungkin langsung bisa jadi bensin gak bisa panjang itu kan ternyata perlu pengolahan lagi segala macem dan itu juga kayak walaupun walaupun apa ya mungkin orang bilang kotor apa segala macem ya ujiannya ternyata tetep perlu gitu tapi jadi semakin ngerti rantainya gitu banyak-banyak yang banyak yang dilewatin banyak proses yang perlu harus dijalanin buat itu sampai ke customer gitu jadi kalau di field itu yang kerasa di situ oh oke nih berarti ini akan takes time untuk dari lapangan sampai ke customer gitu di sisi lain juga kebetulan di company yang lama itu ya pas aku di service company aku juga mulai mulai belajar mengenal tuh jadi kayak bisa dibilang ya kenal investment gak lama-lama banget lah masih relatif baru itu justru kebantu juga karena di company yang lama juga ada jenjang karirnya itu aku mau gak mau harus ngerti tuh gimana dari scoop kecil PNL nya gitu dan itu aku kepake pas aku bikin analisis investment sendiri aku ngerti nih oh ini berarti supply nya segala macem dari sini cost nya kayak gini gitu kira-kira PNL nya oke atau enggak gitu terus ya mulai belajar lah kualitatifnya gimana gitu itu yang karena kan awal-awal aku join aku ya ya join aja aku oke oil harganya bagus gitu tapi seiring aku di industri nya hampir satu dekade gitu kayak oh yang naik turunnya banyak faktor ya kayak gini gitu terus kayak terus kalau turun gimana company nya bisa survive segala macem karena kan pas 2015 2016 pertama gak ngerti tuh kenapa tiba-tiba oil drop dari 120 sampai terjun bebas ke 30 atau berapa gitu ternyata kasar-kasar nya ya segmen tempat ku kerja ikut andil juga itu juga aku baru baru belajar kan wah ternyata banyak implikasinya gitu gak bisa gak bisa kita ngeliat dari satu kacamata aja itu yang jadi makin kepake di ini sih investment analysis sendiri gitu sama decision making kayak gitu jadi Pak Lafonsi sudah ngelewatin 2 kali siklus ya sebenernya 15-16 udah pernah ngelewatin dan itu 2020-2021 juga pernah 2021 juga baik kalau kita ngomong yang pertama dulu ya itu pengamannya gimana Pak waktu ngelewatin cycle pertama nah cycle pertama itu bisa dibilang ya aku akhirnya ngerasain fase-fase kerasnya kerja di oil and gas gitu mungkin yang dulu dibangga-banggain atau mungkin yang didiam-diamkan banyak orang ya ternyata tetap aja sebagai company itu sendiri kan harus bertahan gitu harus bertahan tetap harus jalan terus karena banyak apa banyak banget pertimbangan ya itu tadi udah mulai ngerti PNL dan mau gak mau agak sedih juga karena aku ya ngeliat dan ngerasain sendiri gimana temen-temen kerja gitu ada yang masih relatif masih fresh ada yang udah senior juga gitu jadi pas 2015-2016 itu pas pengurangan besar-besaran di oil and gas ya itu kayak istilahnya mungkin kalau boleh di-share disini ada istilahnya Jumat Keramat Jumat Keramat Jumat Keramat jadi kayak tiap bulan tuh ada satu hari Jumat pasti berapa orang nih kena rilis gitu dan itu kadang-kadang ya ya kak apa keras lah gitu tiba-tiba gak ada angin gak ada apa gitu ada yang ada yang lagi ngerjain project gitu ada project yang di handle pun bisa kena rilis gitu gitu waktu itu aku ya puji Tuhan bersyukur ada project jangkrik itu yang lagi aku support masih masih perlu gitu tapi kan buat yang bertahan pun sulit karena kayak tim kerjanya kan berkurang gitu jadi ya tapi ya company juga harus ngelakuin hard decision dong gitu kayak mulai ngerti juga kenapa sih ada lay off gitu kenapa mungkin ada cost sana sini yang harus di cut segala macam itu yang kerasa banget ya direct di dalam di dalam industri nya kerasa banget gitu dan waktu itu bisa dibilang dari kotanya sendiri di Baikpapan yang awalnya rame gitu banyak expat segala macam lebih sepi tiba-tiba itu dari 2015 dari 2016 sampai 2016 tuh kayak ya berangsur-langsur sepi gitu dan apa project juga mulai turun dan bisa dibilang expat itu hampir gak ada mungkin ya expat bisa dibilang cost nya pasti lebih gede kan dari pekerja lokal kayak kayak aku gitu jadi beberapa ada yang kena duluan ada yang dipindah ke tempat lain dan kasarnya dipindah ke tempat lain juga gak tentu jaminan juga karena di tempat lain kan ini juga di negara lain kena impact yang sama juga dari penurunan harga minyak itu kan ya kan pas turun juga semua juga slow kan iya karena misalnya kalau orang zaman dulu hitung baik modal anggap kan mereka hitung di 50-60 tiba-tiba hari ini 30 30 waduh ini masih jalan kan nih proyeknya apalagi dari 120 kan 120 ke 30 udah gak ngebayang gitu jadi kayak dan itu pun kerasa bangetnya kayak di berbagai posisi itu kena gitu mau yang kontraktor mau yang staff mau yang di office mau yang senior mau yang masih mid-career gitu kayak aku juga semua kena itu ya kerasa sedih juga sih disitu mungkin kalau dari aku ya ngerasanya juga mulai belajar tuh wah berarti ya siklusnya itu beneran ada dan apa gak kita tetep kayak mungkin nyangkut ke istilahnya ting boleh ya gapapa cash buffer itu penting gitu entah buat company entah buat aku sendiri kalau buat company kan ini kalau shit happens nih bisa bertahan berapa bulan gitu at least untuk gaji karyawan dulu kan at least gitu karena harus keluar terus itu itu juga jadi kayak ke aku juga gitu kalau ada yang unexpected happen aku bisa bertahan berapa bulan nih sama keluarga kayak gitu build cash reserve minimal cash buffer sekian bunga punya pengeluaran kayak gitu sih karena lebih gapas iya gitu dan apa ya waktu itu yang menarik sih mungkin kalau aku lihat anginnya agak geser tuh 2015 2016 geser ke tech company istilahnya startup aku juga ya salah satu yang sempat tergoda tapi ya udahlah enjoy aja apa yang ada gitu kan apalagi ya karir masih masih terbilang oke gitu kan masih bisa enjoy sama tantangannya gitu tapi ya waktu itu sempat tergoda banyak yang kayak gitu ada yang mungkin ya mungkin kayak 2020 2021 lanjut ke jualan atau apa tapi ada juga yang pindahnya ke tech company waktu itu kan awal-awalnya mereka berani tuh lumayan bisa dibilang lumayan besar eksodusnya gitu jadi kayak gitu ada yang lanjut sekolah lagi jadi macam-macam lah waktu itu ada yang ada yang yaudah apa nunggu kondisi oke lagi gitu masih ini tetap ya di organ kayak tapi kayak apa nganggur cukup lama terus akhirnya balik lagi ke orange gas kayak gitu juga gitu karena ya siklusnya kerasa dan ya kerjaannya tuh sebenarnya tetap tetap ada aja cuma emang volumenya lebih ya volumenya kerasa sih volume turun terus ya company lebih mungkin ya berusaha lebih konservatif lah di sisi cost gitu kan dari sisi bonus maupun operasional cost segala macem kayak gitu tapi tetap ada beratnya juga karena tetap ada setiap portion yang gak bisa di cut lagi yaa kayak gitu sih saya waduh ini boleh sebutnya karena saya waktu itu penagi analis terutama yang yang mereka mengandalkan proyek-proyek seperti itu karena mikir juga ya kalau misal lagi sepi gimana gitu karena mereka bukan yang rutin mungkin ada tapi kan mungkin saiznya juga bisa berkurang volume berkurang mungkin saiz bisa lebih kecil ya itu kayaknya saya waktu itu analisa sampai mikir wah kalau naturenya kayak gini ya iya ini kayaknya berat ya berat ya berat jadi ya mulai apa kayak dari situ kan gak bener-bener kerasa mix gitu loh antara kuantitatif sama kualitatif gitu sebenernya si company ini kayak sumber revenue utamanya dari mana nih kayak gitu itu penting banget sih aku juga kayak kadang-kadang pas dulu ngeliat financial statement company sambil belajar wah ini di segmen ku aja udah serumit ini gitu terus secara company di service company itu kan multi segmen tuh macam-macam ada yang eksplorasi ada yang logging ada yang simulasi gitu jadi kayak rantainya banyak banget dan itu ya ngatur cost segala macem gitu rumit sih aku juga dulu juga apa kan kasarnya ada esopnya gitu awal-awal pas esopnya itu gak berani ini gak berani apa kayak gak berani banyak-banyak gitu walaupun ada esop tapi gak berani banyak-banyak karena ya itu sebenernya kan aku mungkin paham segmen ku tapi secara company wah itu another story gitu rumit banget gitu jadi kayak ya untungnya sih waktu itu pas apa ya pas aku awal join terus sampai yang cycle pertama down itu aku gak aku pakai esopnya tuh karena belum berani dan masih ragu-ragu lah saham segala macem itu kalau ikut ya ini sih boncos sih itu kasarnya boncos gitu karena aku gak apal banget sih tapi kayak ya downnya kayak stok dari seratusan gitu turun ke 70-60an gitu karena kondisi waktu ditawin juga mungkin kondisinya berbeda sama sekarang iya dan apalagi waktu 2015-16 kan waduh kondisi oil gas kan waduh bisa dibilang ya suram cukup suram tapi abis itu Falcon City tetap di oil gas sampai 2000 masih tetap jadi aku pas itu balipapan kan sepi akhirnya tuh mungkin karena offshore relatif lebih mahal costnya ya gitu relatif lebih mahal terus pas ya oil mulai pickup-pickup lagi proyek-proyek onshore terutama yang di Jawa Sumatera mulai-mulai jalan gitu terus waktu itu aku juga posisinya lebih lebih sering di office lebih sering di office daripada di field jadi disitu ya belajar-belajar juga tuh apa operasional managerial gitu belajar ngertiin cost segala macam gitu tapi masih masih di online gas 2017 sampai kurang lebih 2019 itu ya mungkin inilah mulai kerasa pengen cari challenge baru gitu pengen coba opportunity lain di luar aku coba keluar gitu di luar ke Middle East ke Middle East ke Middle East ke Middle East tapi balik ke field lagi gitu tapi itu aku jadi ngerasain ya teknologi yang apa yang di Indonesia belum kepake di sana kayak gimana bener-bener bener-bener ngerasain operate langsung gitu itu menurutku seru dan ya rewarding juga gitu tapi mungkin kalau aku sekarang reflectnya ya mungkin belum rejeknya kan ternyata 2020 pandemi gitu iya dan aku jadi salah satu yang kena gitu diani te og� bing balik belik gel